Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik semua Perkenalkan nama saya Pujiner Febrianti Disini saya akan bawakan salah satu cerita rakyat legenda sejarah dari Kabupaten Tuban dengan judul Kisah Rombolawesang Adipati Tuban Cerita ini diangkat dari salah satu buku yang berjudul Rombolawesang Adipati Tuban yang ditulis oleh Joko Adisa Smito dan diterbitkan oleh Badan Pusaka Indonesia pada tahun 2007 Yuk disimak ceritanya Dikisahkan dalam suatu riwayat Rombolawes merupakan salah satu pengikut setia dari Radin Wijaya yang turut merintis pendirian Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 Masehi Selain itu terdapat juga beberapa tokoh penting lainnya seperti Arya Wiraraja Nambi Kebu Anabrang dan juga Lembusora Rombolawes merupakan salah satu putra dari Arya Wiraraja Bupati Sumeneb di Pulau Madura Selain itu Rombolawes juga bergerak dengan Lembusora yang tidak lain adalah pamanya Sebelum namanya dirugah menjadi Rombolawes Putra Arya Wiraraja tersebut bernamakan Kenkara Maka sebelum namanya dirugah oleh Radin Wijaya Radin Wijaya pun menanyakan terlebih dahulu kepada Arya Wiraraja dan juga Kenkara Paman Adipati Paman Adipati Kalau boleh saya meminta Lebih baik ku panggil saja putramu ini Rombolawes Rombolawes berarti orang yang boleh memerintah anak buahku Amba tidak keberatan Gusti Wijaya Apakah kamu tidak keberatan saya panggil Rombolawes Kenkara Amba tidak keberatan jika dipanggil Rombolawes Gusti Mulai sekarang kamu dipanggil Rombolawes dan mulai sekarang kamu dapat memerintah Abdiku Tak lama setelah Majapahit berdiri tepatnya pada tanggal 12 November 1293 Masehi Radin Wijaya menunjuk Rombolawes sebagai Adipati Tuban wilayah Taklukan Majapahit di pesisir pantai utara namun keputusan Raja tersebut tidak memuaskan hati Rombolawes ia merasa seharusnya mendapatkan posisi yang jauh lebih baik akhirnya kekesalan Rombolawes semakin memuncak lantaran Radin Wijaya mengangkat Nambi sebagai rakyat patih atau perdana menteri ampun Gusti hamba diperlakukan tidak adil apa maksudmu Rombolawes siapa yang tidak adil padamu hamba telah bertempur di medan perang tanpa pilih tandingan banyak musuh yang hamba hadapi akan tetapi mengapa yang mendapatkan kedudukan adalah orang yang tidak banyak berbuat jasa Radin Wijaya pun menjadi tidak enak hatinya beliau merasa sedih karena tuduhan dari orang yang disayanginya aduh Rombolawes aku cari tidak enak apakah aku telah menelantarkanmu sebenarnya kedudukan itu cocok untuk orang yang berjasa bukan orang yang takut pada musuh saat peperangan Patih Nami tidak terima dengan ucapan Rombolawes yang jelas-jelas merendahkan dirinya di hadapan sang raja setelah itu Rombolawes meninggalkan malai pertemuan tersebut setelah peninggalan Rombolawes dari pertemuan tersebut pertemuan menjadi sunyi dan Radin Wijaya diam seribu bahasa Rombolawes yang masih panas hatinya dalam perjalan keluar istana untuk kembali ke tuban merusak apa saja yang ia temui beberapa prajurit Majapahit berusaha untuk mencegahnya akan tetapi mereka yang tersungkur akibat pukulan Rombolawes Rombolawes keluar dari istana untuk menuju ke kota Tuban untuk sampai Tuban mereka akan melewati puluhan kampung ketika melakukan perjalanan menuju kota Tuban Rombolawes mencari pemuda desa untuk dijadikan prajurit Tuban saat mendekati Tuban prajurit Rombolawes semakin bertambah banyak tambahan prajurit tersebut berasal dari beberapa desa yang berada di sebelah selatan Tuban para pimpinan desa di wilayah selatan Tuban selama ini dilindungi oleh Adipati Tuban Adikara Adikara adalah nama lain dari area wira raja yang dilantik oleh Raden Wijaya menjadi Adipati Tuban bersama Rombolawes dari beberapa desa-desa tersebut Rombolawes mendapatkan tambahan prajurit hingga mencapai 900 orang mereka dikumpulkan di alun-alun Tuban di Kabupaten Tuban Adipati Adikara telah menyambut kehadiran putranya dengan sukacita tidak seperti biasanya Adipati Adikara terlihat sangat muram wayahnya akan tetapi beliau berusaha untuk menyembunyikan kegalaun hatinya itu kepada putra satu-satunya Rombolawes anakku baru tujuh hari yang lalu anakku meninggalkan Tuban menuju Majabahit sekarang sudah kembali lagi ke Tuban juga dengan ratusan orang yang menyertai anakku mengapa sebenar sekali anakku menghadap Raja Wijaya ada kejadian apa sebenarnya anakku ayah anda mungkin ini memang sudah menjadi takdir takdir anak anda untuk menempuh jalan seperti ini apa yang membuat kecewa anakku ananda tahu bahwa baginda Raja Wijaya selalu memberikan perhatian yang besar dan selalu baik pada ananda namun hati ananda sangat kecewa ketika mengetahui bahwa nambi telah dipilih menjadi pati hal itu membuat diri ananda sangat hina mengapa karena menurut ananda nambi tidak pantas menempati jabatan itu ayah anda setelah ronggolawe berbincang dengan ayahnya namun semua itu tidak mengubah rasa sakit hati ronggolawe ronggolawe justru menyatakan perang terhadap majepahit alun alun tuban bergemuruh ribuan prajurit berkumpul dengan senjatanya masing-masing mereka siap berkorban untuk membela sakit hati junjungannya ronggolawe hatinya sangat hei para mantri dan para wargaku mari kita hancurkan majepet mereka telah menghinaku mari kita berjuang bersama-sama hidup adipati adikara hidup adipati ronggolawe hidup tuban hasutan itu pun terdengar di sekitar Radenwijaya yang membuat sang raja terpaksa memerintahkan Ambi bersama Lembusora dan juga keboa Nabrang untuk menggalang pasukan majepahit menuju tuban menghukum ronggolawe ronggolawe yang mendengar kabar bahwa pasukan majepahit sedang bergerak menuju tuban segera mempersiapkan diri dan lantas diberangkatkan untuk menghadang kehadiran prajurit majepahit di desa kabat telah didengar oleh prajurit tuban suara dan bunyi gamelan ditabuh bersahut-sahutan hingga terdengar seantero tuban barisan prajurit tuban keluar masuk dusun dan bertemu dengan prajurit majepahit yang secara kebetulan dipimpin oleh patih nambi kedua kubu itu pun bertemu di dugut tambak beras perang pertama antara tuban dan majepahit pun tidak dapat dihindarikan pertempuran terdengar sangat teriuh terjadilah duel antara satu lawan satu antara ronggolawe menghadapi kedua anak pedang duel keduanya mengendarai kuda perkelahian di awal didingan menggunakan pedang suara pedang beradu tak henti-hentinya keduanya saling menyerang berkelit dan mengadu kekuatan namun pertarungan tersebut berjalan seimbang kemudian beralih menggunakan tombak tetapi setelah bertarung sekian lama belum ada tanda-tanda salah satu dari mereka kalah mereka sama-sama kuat sakti dan ahli perang ronggolawe pun kembali tersungkur dan tercebur ke sungai batu licin yang diinjak ronggolawe tidak menguntungkan dirinya sehingga ia terpleset dan kembali jatuh ketika ronggolawe masih sempoyongan kebu Anabrang tidak menyianyikan kesematannya ia menyerang lagi dengan kerisnya kali ini serangan kebu Anabrang benar-benar tidak dapat dikalahkan oleh ronggolawe akhirnya ia pun terserebet keris lawannya yang mengakibatkan kematiannya kebu Anabrang berteriak penuh kegembiraan karena dapat mengalahkan ronggolawe hei Anabrang cepat tengoklah bundakmu binatang apa yang menempel itu tampaknya ada lintah putih yang besar telah menempel di bundakmu kebu Anabrang sangat kaget dengan kata-kata lemus orah karena sangat gugup ia pun menggerakkan tangannya yang masih memegang keris itu ke bundaknya keris itu menusuk kulitnya sendiri dan menyebabkan kematiannya lemus orah lalu memanggil prajurit untuk mengangkat jasad ronggolawe dan juga kebu Anabrang untuk dibawa ke majapahit penyebab kematian kebu Anabrang tidak diketahui oleh banyak orang namun lemus orah mengatakan kepada Radin Wijaya dan para abdi kerajaan bahwa kebu Anabrang tewas bersama ronggolawe berita kematian ronggolawe diteriakan ke segala penjuru medan perang sehingga mempengaruhi mental prajurit tuban akhirnya prajurit tuban banyak yang menyerahkan diri namun ada juga yang melarikan diri bahkan ada pula yang memilih bertempur sampai titik darah penghabisan setelah prajurit tuban dapat dikalahkan pertempuran pun berhasil berhenti saat matahari mulai tenggelam semua telah berkumpul upacara pemakaman dilaksanakan sebagaimana mestinya sementara itu jenazah adipati ronggolawe dan kebu Anabrang dibawa kemajai pahit untuk diupacari secara khusus Radin Wijaya mengutus Mayang Mekar untuk memberitahu adipati Arya Wiraraja akan kematian ronggolawe adipati adikara menemui utusan Radin Wijaya dengan hati yang sangat sedih Arya adikara dan istrinya kedua istri ronggolawe mertua ronggolawe serta kerabat dekat adipati adikara memenuhi undangan Radin Wijaya setelah semua berkumpul jenazah ronggolawe dan kebu Anabrang pun yang sudah disucikan dipakar dalam sebuah puncaka abunya akan dibuang ke laut setelah upacara selesai dilaksanakan adipati Arya adikara beserta keluarganya pulang ke tuban Radin Wijaya pun masuk ke istana negara menjadi tenang dan semua masalah dapat diatasi nah adik-adik semua itulah tadi cerita dari kisah ronggolawe sang adipati tuban cerita tersebut merupakan salah satu cerita rakyat legenda yang menceritakan salah satu tokoh pahlawan dari kabupaten tuban ronggolawe merupakan adipati pertama yang berhasil merubah tuban yang dahulunya merupakan kawasan kecil di pesisir pantai utara jawa hingga saat ini dikenal di penjuru dunia selain itu pengangkatan ronggolawe hingga saat ini dikenal sebagai hari jadi kota tuban dan nama ronggolawe saat ini dikenal sebagai nama jalan dan juga nama salah satu universitas dari kabupaten tuban sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah